Intro 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 Antonio Digger Chelsea masih mampu melakukan sesuatu Penurunan performa Chelsea diseroti Antonio Rudiger Bek asal Jerman itu yakin, The Blues masih bisa bangkit Chelsea kembali gagal meraih kemenangan saat melawan Overhampton Wunderer Bertandang ke Molinex akhir pekan lalu, si biru diridam kosong-kosong Hasil itu melanjutkan tren negatif Chelsea Dari lima lagu terakhir, The Blues cuma meraih sekali kemenangan Dengan sisanya menandu hasil imbang dan sekali kalah Di situs resmi klub, Antonio Rudiger meminta timnya bermain lebih banyak mengambil resiko Saat melawan Wolves, ia menyebutkan Chelsea mini menciptakan peluang Kami tidak memiliki peluang, jujur Di babak kedua, kami mengalami peningkatan yang baik Tapi, kami harus berbuat lebih banyak, mengambil lebih banyak resiko Kata Rudiger Kami tak bisa senang dengan poin ini melihat tabel Tentu tidak mudah, pasti tidak Kami masih memiliki tim yang kompetitif di luar sana untuk melakukan sesuatu Katanya, di lagu melawan Wolves, Chelsea mini menghadirkan peluang Beberapa kesempatan yang ada pun gagal dimaksimalkan menjadi gol Kami seharusnya membuat lebih banyak peluang untuk mencetak gol Dan jika Anda tidak memanfaatkan peluang, sulit untuk menang di lagu tandang Ujar Anthony Rudiger Babak pertama sangat sulit bagi kami Mereka mengendalikan permainan tanpa terlihat berbahaya Jelas Anthony Rudiger Kini, The Blues tertahan di peringkat ketiga kelas Meliga Inggris dengan perolehan 38 poin Pasukan Thomas Sekel terpaut 6 angka dari Miss City dengan perolehan 44 poin Dan 3 poin di Liverpool dengan perolehan 41 poin di posisi 1 dan juga 2 The Blues lagi goyah Tenang, posisi Thomas Sekel masih aman Chelsea terkenal mudah memencet pelatih kalau sedang dalam posisi goyah Namun, bukan berarti klub berjuduk debu sesebut Bakal memencet Thomas Sekel dalam waktu dekat ini Bukti citra mudah memencet pelatih Chelsea terlihat dalam satu dekade terakhir Termasuk Thomas Sekel, mereka sudah dilatih oleh 10 sosok yang berbeda Bahkan, pelatih terkenal seperti Antonio Conte dan Jose Mourinho Pernah menjadi korbannya Saat ini, Chelsea sedang dalam posisi goyah Mereka hanya mampu mengantaui satu kemenangan dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi Itu pun didapatkan diang susah payah ketika bertemu dengan Leeds United Chelsea teraih satu kemenangan, satu kekalan, dan tiga kali imbang dari lima laga itu Jelas tidak memuaskan Apalagi, dikarenakan itu, Chelsea harus selengsir dari puncak lasemen primary dan juga grup Liga Champion Lantas, apakah Thomas Sekel sedang terajam? Ex-Manchester United Gary Neville tak meyakini hal itu Menurutnya, Thomas Sekel sudah memiliki tabungan yang cukup untuk mengamankan posisinya sebagai pelatih Chelsea Seperti yang diketahui, Thomas Sekel berhasil melampau ekspektasi publik pada musim kemarin Hanya dalam waktu enam bulan, dia mengubah Chelsea Menjadi tim yang berbahaya hingga berhasil menjuarai Liga Champion Saya kira dia memiliki tabungan yang cukup Saya tahu ini adalah kebiasaan berbeda Tapi saya tidak berpikir bahwa Thomas Sekel sedang berada di bawah tekanan Dan mereka berpikir saat melakukan pergantian Ujarnya ke Sky Sport Bisa dibilang, dalam lima laga terakhir Sejajah yang terburuk dari Davis adalah ketika menghadapi Wolverhampton pada akhir pekah lalu Mereka cuma mampu menghasilkan delapan tembakan Dan cuma satu yang menemui sasaran Namun Chelsea bertanding ke markas Wolverham dalam keadaan bincang Sehingga hasil imbang kosong-kosong bisa dimaklumi Gary Neville percaya bahwa wabah COVID yang mandi tim mengganggu Tuchel Terlebih, permintaan klub untuk menunda pertandingan ditolak oleh Premier League Saya pikir dia akan sedikit merasa khawatir Saya pikir secara mental Ketika Anda mencoba meminta laga dibatalkan Dan kemudian diberitahu untuk tetap memainkannya Saya tidak berpikir itu akan membantu pikiran di pertandingan Saya tahu bangku cadangan mereka tidak penuh Dan kita harus bertanya lagi nanti mengapa pemain muda tak bisa mengisinya Tapi ini ada tim Chelsea yang kuat Bungkasnya Chelsea diterpah badai COVID dan jutra Thomas Sikal nekat panggil 10 pemain akademi Chelsea yang tengah ketimbang sial Dikarenakan diterpah badai COVID serta jutra Membuat Thomas Sikal nekat membangun setidaknya 10 pemain dari akademi ke tim utama Thomas Sikal tengah dipusingkan dengan jutra carut maru di sekut utama Chelsea Pasalnya, beberapa pemain andalanya terpapar virus COVID-19 dan juga diantam badai jutra Menurut berita terbaru, 7 pemain dan diantaranya ada 4 pemain utama yang terpapar COVID-19 Sayangnya, kondisi ini tak membuat The Blues mendapatkan keisimewaan Untuk menunda laga seperti yang didapatkan May United dan juga Tottenham Demi mengatas jadwal padat baik di bangun Eropa maupun Liga Domestic Thomas Sikal selaku sang pelatih pun Mengambil langkah ekstrim dengan memasukkan pemain akademi ke tim utama Tak tanggung-tanggung Dalam laporan yang beredar Terdapat 10 pemain akademi Chelsea yang dibanggil oleh Thomas Sikal Untuk tampil di tim utama sebagaimana dilansir dari Sport Mall Yakni Harvey Vell, Syafir Mulyamba, Lewis Bakar, John Brooking, Alfie Gilkris, Dion Ranki, Syafir Simon, Jay, Rianvi Abema, dan Lewis Hall Untuk nama pertama dan kedua, sejatinya telah bergabung dengan tim utama dalam beberapa kesempatan saat menjalani latihan Sedangkan beberapa nama lainnya, biasanya bermain untuk tim development squad Di antaranya berasal dari beragam posisi Ada pun Thomas Sikal memanggil 10 pemain tersebut Bertujuan untuk mengatasi masalah yakni para pemain utama Chelsea Yang tengah dalam masa penyembuhan Celang pertandingan melambah Ford diajak Piala Liga Inggris pada Kamis 23 Desember 2021 nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!